Seorang warga negara asing asal India ditangkap petugas Bea Cukai setelah tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tanggerang. Petugas langsung menggeledah barang bawaan dan tubuh WNA bernama Ramjan Ali karena diduga menyelundupkan batu mulia jenis berlian. Meski pelaku membantah, namun petugas menemukan bungkusan yang disembunyikan di pakaian di dalam koper yang telah dimodifikasi. Petugas menemukan 11 bungkus plastik berisikan berlian seberat 144,27 gram dengan nilai yang ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Pelaku mengaku rencananya berlian tersebut diberikan kepada seseorang yang telah menunggu di hotel di kawasan Jakarta Pusat. Modusnya diseluruh disembunyikan dengan sengaja karena di bagian celana itu, celana dalamnya itu ternyata ada dibentuk khusus, dijahit dan disimpan di dalam situ sehingga itu memenuhi unsur 102 Undang-Undang Kepapaianan dan kita lakukan penyidikan. Kemudian untuk pelaku atau tersangkanya kita titikkan di rumah tahanan di kantor pusat Bia dan Cukai. WNA tersebut langsung ditahan di rumah tahanan Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Kementerian Keuangan dan dicerat Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang kepabeanan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Aril Maradus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.